Saya memulai dari, saya katakan kalau ini bukan karya jurnalistik Mas, bukan produk jurnalistik. Ketika bicara jurnalistik, ketika bicara wawancara, yang pertama otomatis harus ada apa wawancaranya. Kedua, otomatis harus ada narasumber, dan kemudian tema. Ketika salah satunya tidak ada, apalagi salah duanya, itu otomatis saya pikir bukan produk jurnalistik atau karya jurnalistik. Dan pertanyaan-pertanyaan Mbak Najwa ini sangat menyudutkan Menteri Terawan. Karena beliau tidak hadir bagaimana bisa menjawab. Karena sebuah wawancara yang dibutuhkan adalah informasi. Bukan malah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Dan di beberapa pertanyaan menyudutkan, sepertika Anda siap mundur Pak? Kemudian apakah Menteri Kesehatan di Indonesia ini adalah Menteri yang paling spesial? Dan sebagainya. Dan itu sangat menyudutkan sekali karena dokter Terawan tidak bisa menjawab. Karena tidak hadir. Ketika alasan Najwa diundang berkali-kali tidak hadir, itu adalah haknya Menteri Terawan. Dan kesalahan Najwa juga tidak mencari informasi yang benar. Karena pengelima untuk pandemi COVID ini adalah Presiden Jokowi. Makanya waktu itu dibuatlah gugus tugas. Setelah gugus tugas, kemudian sekarang dibentuk namanya komite, Mas. Yang diketuai oleh Bapak Erick Thohir. Dan kemudian untuk perekonomian oleh Bapak Airlangga Hartarto. Jadi hal-hal demikian saya rasa untuk seorang jurnalis harus lebih telaten apabila tidak bisa mengundang. Silakan diundang lagi dengan segala upaya dan daya. Atau bisa ke rumahnya atau ke kantornya atau apapun bentuknya. Tapi tidak dengan kursi kosong, Mas. Oke.